Halo Agan semua gimana nih kabarnya balik lagi sama aneh Bang Mail dan juga pastinya Bang Kumis kita berdua bakalan ngebahas peristiwa unik di dunia dimana ada cerita dan kejadian unik di pemakaman gan salah satunya adalah prank seorang pria yang udah meninggal kepada pelayatnya dimana saat dia enggak mau orang-orang sedih ketika meninggalkan pemakamannya hingga kecintaan seorang pria terhadap mobilnya sampai dijadikan peti matinya gan gak pakai lama yuk langsung aja deh kita bahas eh tapi sebelumnya nih gan jangan lupa untuk subscribe channel kita agar kita makin semangat bikin konten kedepannya dan juga aktifkan lonceng di bawah ya gan agar selalu mendapatkan notifikasi dari kita jangan lupa juga buat komen di bawah oke oke kalau nggak subscribe sih atar ala lohohoho dikubur bersama mobil kesayangan ada pepatah mengatakan kalau harta nggak bakal dibawa mati kalau kutang gimana Bang utang Bang bukan kutang umumnya di Indonesia kebanyakan manusia dikubur hanya menggunakan kain kafan aja gan namun pemakaman pria asal Afrika Selatan yang satu ini berbeda karena jasadnya dikubur bersama dengan mobil kesayangannya gan pemakaman unik tersebut ternyata permintaan terakhir dari pria bernama Sake de Pizzo mengenakan setelan jas lengkap berwarna putih jasad pria 72 tahun itu diletakkan di kursi pengemudikan kedua tangannya diletakkan pada setir kayak orang yang lagi mengendarai mobil nggak ketinggalan pakai sabuk pengaman juga nah ini nih Bang tangan lintas namanya setelah posisinya dirasa pas mobil Mercedes L500 keluaran 1990-an itu perlahan diturunkan ke liang lahatnya rekaman suara pemakaman seseorang yang dekat ataupun keluarga biasanya jadi momen yang sangat sedih tapi nggak berlaku nih kayaknya dengan pemakaman pria bernama Shay Bradley ini para pelayat dibuat ngakak dengan leluconnya walaupun dia udah meninggal waduh emang dia hidup lagi Bang nggak gitu Bang kumis itu memalahan serem Bradley sendiri dinyatakan meninggal pada 8 Oktober 2019 karena kanker sebelum meninggal Bradley sempat merekam suaranya tahun lalu dan meminta putra sulungnya untuk memutarnya dari dalam liang lahatnya dalam acara pemakaman itu para pelayat nggak ada yang tahu sebelumnya mereka terkejut mendengar suara Bradley akhirnya mereka sadar kalau itu adalah lelucon dan menjadi bahan tertawa Bradley ingin memastikan ibunya dan para sahabat yang tertawa ketika meninggalkan pemakaman kan bukan dalam keadaan menangis dan dia pun berhasil melakukan hal itu bersalaman Hai kali ini ada sebuah makam yang juga punya kisah cinta unik di Belanda kan dimana ada makam sepasang suami istri yang dipisahkan oleh sebuah dinding tapi ada yang unik nih nisan mereka terhubung dengan sebuah patung tangan yang saling bersalaman ada cerita unik dibalik makam mereka kan wanita bernama Everden yang beragama Katolik dinikahi oleh seorang kolonel Belanda yang bernama Kolonel van Gorkum setelah 58 tahun menikah Kolonel van Gorkum pergi mendahului istrinya dan dimakamkan di tanah pemakaman protestan saat itu makam protestan dan Katolik benar-benar terpisah dan nggak bisa berdampingan oleh karena itu ketika sang istri Everden meninggal delapan tahun setelahnya wanita tersebut dimakamkan di seberang dinding pemisah di tempat paling dekat dengan suaminya makam itu terpisahkan oleh dinding dan keyakinan namun simbol cinta berupa tangan yang bergandengan menjadikan makam ini menjadi salah satu makam cinta yang unik dan menyimpan kisah indah di dunia peti mati fantasi eh Bang kumis kalau dikubur di peti mati dalam bentuk kakakola mau nggak wow enggak emang makasih padahal kalau mau ntar aneh pesan ini Bang karena di sebelah selatan wilayah Ghana terdapat pengrajin peti mayat dengan berbagai bentuk jadi jika terdapat anggota keluarga yang meninggal di wilayah Ghana kematian mereka akan dirayakan dengan diantarkan menggunakan peti mati fantasi tradisi masyarakat Ghana yang menguburkan orang dengan peti mati custom yang dibuat oleh seniman setempat ini telah mengundang perhatian masyarakat dunia dan beberapa tokoh penting bentuknya macam-macam kan mulai bentuk kakakola kamera hingga pesawat terbang sepatu dan lain-lain bentuk sebuah peti mati biasanya merupakan representasi profesi maupun kehidupan dari orang yang telah meninggal contohnya seperti nelayan maka peti mati mereka digunakan berbentuk kapal untuk melambangkan profesi nelayan kalau tukang sedot WC apaan ya Bang kira-kira ya pikir sendiri aja ya Bang ya Terima kasih telah menonton video ini jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain jangan lupa juga untuk komen di bawah kan sampai jumpa di video selanjutnya